5 tokoh yang berkontribusi dalam revolusi Perancis, part pertama Yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau, atau yang akrab di sapa J.J. Rousseau, adalah seorang penulis sekaligus filsuf asal Swiss J.J. Rousseau juga disebut sebagai tokoh yang menginspirasi terjadinya revolusi Perancis guna membebaskan rakyat dari kediktatoran raja, sekaligus kaum bangsawan Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama Oleh sebab itu, dia menganjurkan sistem pemerintahan yang demokratis, atau kedaulatan rakyat Tidak hanya itu, Rousseau juga menciptakan teori kontrak sosial, yakni sebuah kesepakatan rasional tentang seberapa besar kewenangan pejabat negara, dan luasnya kebebasan para warganya 5 Tokoh Yang Berkontribusi Dalam Revolusi Perancis, Part 2 Yang kedua adalah Montesquieu Montesquieu, atau yang bernama lengkap Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1689 Montesquieu, juga merupakan salah satu tokoh pelopor liberalisme di Perancis yang menentang kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan Montesquieu mengutarakan gagasannya, mengenai pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan ke dalam tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif Gagasan Montesquieu ini, kemudian disebut trias politika yang bertujuan untuk meningkatkan penawasan antar lembaga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang 5 Tokoh Yang Berkontribusi Dalam Revolusi Perancis, Part 3 Tokoh selanjutnya yang berkontribusi dalam revolusi Perancis, adalah Voltaire Ia adalah seorang penulis, sejarawan, dan filsuf yang berasal dari Perancis pada tanggal 21 November tahun 1694 Voltaire dianggap sebagai tokoh yang turut mengembangkan liberalisme di Perancis dengan menyuarakan pembelaannya terhadap kebebasan berbicara, beragama, serta pemisahan gereja dan negara Voltaire menggelorakan suaranya, agar masyarakat tidak menaati peraturan yang dibuat raja karena menurutnya aturan itu tidak masuk akal Gerakannya pun banyak disampaikan melalui karya kritik terhadap doktrin gereja, serta institusi Perancis pada masanya 5 Tokoh Yang Berkontribusi Dalam Revolusi Perancis, Part 4 Tokoh keempat yang berkontribusi dalam revolusi Perancis, adalah John Locke John Locke, adalah seorang pemikir atau filsuf asal Inggris yang lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1632 Meskipun berasal dari Inggris, John Locke disebut-sebut sebagai tokoh sentral dengan pemikiran dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Perancis kala itu meskipun tidak terlibat langsung Menurut sejarah, pemikiran John Locke berhasil mempengaruhi semangat rakyat Perancis dalam meruntuhkan dominasi raja yang monarki, pada masa revolusi Perancis Ada pun pemikiran yang digagas John Locke, adalah bahwa kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat Rakyat berperan sebagai suara mayoritas dalam sebuah negara modern dan tidak boleh ditindas oleh sistem feodal, dan monarki absolut yang tidak manusiawi 5 tokoh yang berkontribusi dalam revolusi Perancis, part 5 Tokoh terakhir yang berkontribusi dalam revolusi Perancis, adalah Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte, adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam peristiwa revolusi Perancis Napoleon diketahui sebagai pemimpin dari peristiwa revolusi besar tersebut, ketika perang revolusioner berlangsung Pada masa kejayaannya, Bonaparte berhasil melebarkan kekuasaannya di banyak negara Eropa, terutama di Eropa Barat Pada era revolusi Perancis, karirnya pun melesat naik, yang kemudian menjadikannya sebagai pemimpin paling disegani di gantaran Eropa Peran Napoleon Bonaparte, dalam revolusi Perancis adalah dia berhasil memukul mundur pasukan monarki Dan pasukan kerajaan Austria yang dianggap sebagai dalam kudeta Tanpa geraguan, Napoleon Bonaparte langsung melancarkan serangan hebat, dengan menembakkan banyak meriam ke kota Paris Terima kasih telah menonton!